Mohon izin yang terhormat Ibu Asdeb Kementerian BUMN dan para pejabat Kementerian BUMN, Bapak Ibu Direksi yang hadir antara lain dari PT Timan, PT Sipo Bindo, dan seluruh para pejabat BUMN, baik dari BRI Mandiri, BRI BTE, tadi ada Jasara Harja, Garuda, dan lain-lain, serta keluarga besar Kementerian BUMN. Ijin kami memulai karena mendapat penugasan dari Ibu Menteri, kami dari PT Jambu Bindo menyampaikan amanah bagai berikut. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Puasa atas perkenannya pada hari ini, Hari Ulang Tahun ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72 tahun ini mengambil tema 72 Tahun Indonesia Kerja Bersama. Tema tersebut mencerminkan semangat sekaligus ajakan kepada sejenak masyarakat Indonesia untuk merangkul dan mengedepankan asas kebersamaan. Melalui semua yang ini, masyarakat diingatkan untuk kembali bersama-sama bersatu hidup berdampingan dalam perbedaan dan melanjutkan perjuangan untuk menjadi bangsa yang terhormat bangsa Indonesia. Perjuangan untuk mengisi semerdekaan juga telah dilakukan oleh BUMN. Sejak dilakukannya, nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing menjadi perusahaan negara. Menghadapi era persaingan global, BUMN tidak dapat lagi bergerak sendiri-sendiri dan seporan. Upaya-upaya individu BUMN, meski sudah sangat maksimal, hanya akan mengantarkan pada peningkatan kinerja yang linier sifat, di mana itu tidak akan cukup untuk mengejar dirama bisnis global. Kinergi dan kolaborasi antar entitas usaha, khususnya antar BUMN, adalah sebuah keniscayaan untuk mendorong pertumbuhan BUMN yang signifikan. modal persatuan Indonesia yang pokok, itu harus terus kita jaga, terus kita rawat, kita terkuat, dan harus jadi pijakan kita bersama dalam menghadapi pikiran sejarah berikutnya, yaitu, memenuhi janji-janji kemerdekaan. janji kemerdekaan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdekaan, bersatu, berdaulat, adil, dan maklum. Saya percaya, tugas yang menabrak itu akan bisa kita tunaikan apabila kita semua mau bersatu, mau bekerja sama, mau kerja bersama. Hadirin yang berbahagia, perayaan 72 tahun Indonesia Merdeka harus dijadikan tonggak BUMN untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat. BUMN hadir langsung di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun lalu, Kementerian BUMN telah menginisiasi program BUMN hadir untuk negeri, yang diselendarakan oleh seluruh BUMN secara serentak di 34 provinsi di seluruh tanah air, yang menjadi pertanda pula bahwa seluruh BUMN dapat bersinergi untuk membangun negeri. Perum Jamulindo dan PT Skokindo turut serta dalam mensukseskan program Kementerian BUMN melalui kegiatan-kegiatan program BUMN hadir untuk negeri, di mana pada tahun ini berpartisipasi aktif dengan menjadi PIC dan Kopiasi dalam program BUMN hadir untuk negeri yang dipusatkan di provinsi Kekulauan Bangka Beliput. Sebelumnya, Perum Jamulindo dan PT Skokindo telah melaksanakan kegiatan siswa-siswi mengenal nusantara, bedah rumah Petra, serta kegiatan jalan sehat bersama sebagai perwujudan kehadiran BUMN untuk hadir di tengah-tengah masyarakat seperti yang diamanatkan oleh Kementerian BUMN. Hadir yang kami hormati, BUMN merupakan entitas ekonomi negara yang cukup unik karena perannya sebagai agen pembangunan di Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari tidak lepas dari barang dan jasa yang BUMN hasilkan. Prestasi BUMN tidak lepas dari komitmen Kementerian BUMN mengembangkan SDM dan aspek kelembagaan yang tertuang dalam peta jalan BUMN. 2015-2019. Saat ini BUMN memiliki kiprah yang sangat penting dalam pelaksanaan program pemerintah untuk rakyat Indonesia. Namun, kita menyadari bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Kita menyadari bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air. Kita menyadari bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa kita wujudkan. Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan genap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi, dan air bersih. maupun pelayanan transportasi. Sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara yang lain di seluruh pelosok negeri. Kita ingin rakyat di perbatasan Papua bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik kita. Kita ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudara-saudaranya di wilayah lain di Indonesia. Salah satu program pemerintah pada saat ini adalah program BBM Satu Harga yang merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Penyeragaman harga BBM antar daerah di Indonesia dengan pembangunan lembaga penyalur adalah merupakan langkah awal dan berkesinambungan. Adilin yang berbahagia akhirnya dengan semangat persatuan Indonesia saya yakin kita akan mampu menjalankan tugas-tugas kita menunjukkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mandiri berdaulat dan berkepribadian dengan berupaya maksimal dan diiringi doa Insya Allah akan memberikan hasil yang positif yang akan bermanfaat bagi diri sendiri bagi keluarga juga bagi perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Tidak lupa pulang mari kita berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan bangsa Indonesia tetap jaya selamanya dan untuk pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan untuk memimpin beraneka ragam corak bangsa Indonesia. selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 merdeka 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 17 Agustus 2017 kemudahan kemudahan kemudahan